Dalam lanskap pendidikan global saat ini, sumber daya pendidikan terbuka merupakan alat yang ampuh, terutama untuk proyek-proyek Eropa dan internasional. Namun keunggulan kompetitif apa yang dihasilkan oleh sumber daya pendidikan terbuka? Pertama, akses global. Sumber daya pendidikan terbuka dapat diakses oleh siapa saja. Dimana saja dan kapan saja, serta digunakan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang secara signifikan memperluas jangkauan mereka. Kedua, efisiensi biaya. Ketersediaan sumber daya pendidikan terbuka secara gratis memungkinkan pelajar dan guru untuk menghemat biaya bahan ajar. Ketiga, kolaborasi. Sumber daya pendidikan terbuka mendorong kolaborasi antar lembaga pendidikan dari berbagai negara dan budaya. Jelas bagi semua orang dalam kondisi, apa materi yang dibuat bersama dapat terus digunakan. Keempat, ketepatan waktu dan adaptasi. Sumber daya pendidikan terbuka dapat dengan mudah diperbarui dan diadaptasi. Bahkan setelah masa proyek berakhir dan mereka juga bisa menjadi lebih baik, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan inklusi itu penting. Semua aspek memastikan bahwa sumber daya pendidikan terbuka didistribusikan dan digunakan lebih luas daripada materi tradisional. Anda juga dapat menjelaskan keunggulan ini dalam proposal proyek Anda. Penting bagi lembaga pendanaan agar dukungan mereka mempunyai dampak. Tentu saja ada juga tantangannya. Kami memiliki beberapa rekomendasi untuk Anda. Pertama, mitra proyek seringkali memerlukan pengenalan untuk membuka sumber daya pendidikan. Kedua, yang terbaik adalah memilih lisensi tertentu dalam aplikasi bersama. Kami merekomendasikan lisensi CCBY 4,0 Internasional. Lisensi ini memiliki keuntungan bahwa setiap orang yang menggunakan sumber daya pendidikan terbuka harus menghargai proyek mereka. Ketiga, terutama ketika menggunakan ilustrasi atau melibatkan spesialis desain profesional, penting bahwa setiap orang menyetujui lisensi terbuka. Keempat, jika Anda memiliki spesifik layanan untuk sumber daya pendidikan terbuka di institusi Anda, misalnya strategi, contact person, atau repository, hal ini juga harus disebutkan dalam aplikasi. Dan yang terakhir, sumber daya pendidikan terbuka juga berkelanjutan dan sesuai dengan semua tujuan keberlanjutan perserikatan bangsa-bangsa. Terima kasih telah menonton!